Oke ya Jadi contohnya nih Kalau kebetulan Anda rumahnya di komplek perumahan Itu relatif lebih mudah cari data pasar untuk sewa Sama caranya Kita akan kumpulkan data sewa Misalnya data satu gitu kan ya Kita kumpulkan data satu Data dua dan sebagainya Anggaplah kita punya tiga saja Sama kayak contohnya tadi Kalau tadi contohnya kan kita bikin tabelnya Ya penyamping ya Atau vertikal horizontal silahkan aja Prinsipnya sama saja Ya Ya seperti itu Jadi Misalnya nih Kita dapat harga sewa Kita bicara harga sewa per tahun Data satu Ya Sama-sama satu komplek Misalnya nih Katakan 30 juta Data kedua mungkin 35 Ada yang ketiga mungkin Bapak nih Anggaplah 32 Ya Kalau luasnya sama Luas tanas Ataupun luas bangunan Kurang lebih sama Ya kita nggak perlu kasih penyusunan kan Kita bisa 0% Ini contoh aja nih Misalnya Dan gitu ya Terus Anda lihat Ya Analisis pasar nih Di komplek Anda Kira-kira Preferensi orang Untuk mencari rumah sewa Itu yang gimana nih Apakah suka yang di depan Atau Suka yang di belakang Yang di belakang lebih murah Atau apa Ya kan Itu dijadikan referensi Berarti perlu penyusunan dari sisi lokasi Misalnya Ya Anda buat analisis pasar Oh ada orang kontrak Blok yang di depan Itu lebih mahal Daripada blok yang di belakang Nah gitu Berarti ada faktor penyusunan lokasi Biarpun sama-sama satu komplek Paham ya Biarpun sama-sama Satu komplek Ya seperti itu Ada nggak penyusunan Nah nanti Akan dibandingkan Sama di mana Lokasi rumah Anda Berada Ya jadi Kalau misalnya lokasi rumah Anda Di kolam komplek Yang bloknya agak ke tengah Sedangkan punya pembanding Sewa di depan Kita beri penyesuaian lokasi Yang di depan biasanya lebih mahal Misalnya Daripada yang di tengah Terus Anda punya pembanding lagi Blok yang lebih ke belakang Lebih ke belakang Daripada rumah Anda Lebih sempit Misalnya Jalanannya lebih sempit Dan sebagainya Ya Itu Bisa nanti jadi pertimbangan Ya Jadi Misalnya nih Ya Dari sisi luas tanah Kurang lebih Nggak ada bedanya Ya Sisi lokasi Mungkin sedikit Berbeda Misalnya Mungkin kita tambahin apa nih Yang membuat preferensi orang Ya Misalnya Oh yang di depan Itu kalau hujan Nggak banjir Tapi yang di belakang Agak banjir nih Nah Itu misalnya Boleh silahkan Itu Anda yang lebih tahu Itulah gunanya kita bicara Analisis pasar Dan sebagainya Ya Contoh Anggeplah kita hanya pakai Dua nih Ya Misalnya sisi lokasi Sama sisi fasilitas lah Katakan Ini yang paling umum Apa nih mas Sisi fasilitas Ya Rumah Anda Dekat masjid Misalnya Dekat taman Sedangkan pembandingnya Mungkin agak jauh nih Dari masjid Atau agak jauh dari taman Dan sebagainya Atau deket Kampuskesmas Dan sebagainya Ini perlu juga Ya Sehingga nanti kita bisa Buat penyesuaian Misalnya nih Katakan Ya Sisi lokasi Mungkin 5% Sisi 5% Ini contoh aja ya Ini contoh aja nih Ya Mungkin yang ini malah minus 5% Ya Mungkin yang ini mungkin 5% Dan sebagainya Oke Oke Risiknya dibandingkan dengan rumah Anda Ya Nanti-nanti 300 Ini contoh ya Nah Sekalian itu kita bisa rata-ratakan Nah Anda sudah dapat nih Ya Rata-rata Sewa yang wajar Untuk rumah Anda Estimasi nilai sewa pasar yang wajar Untuk rumah Anda Sekitar 33 juta Pertahun Kan itu ya Nah Nah Kalau sudah dapat ini Ini Kunci dulu ya Ini kalau sama-sama satu komplek Nah sekarang Kalau Kondisinya beda Pak rumah saya Bukan satu Bukan dalam komplek Pak Rumah saya tuh Kayak begini Masuk gang Ya Ini kan bukan komplek perumahan nih Nah berarti sama Kita akan cari Data pasar sewa Di gang yang sama Ini contoh nih Kalau di Surabaya Ini contoh saya ambil di Surabaya Banyak data sewa Biarpun dia masuk gang Ya Ini contoh rumah Disewakan di Surabaya Di daerah dekat Uner ya Sewanya 30 juta per tahun Ini kita bisa pakai Ya Nah Nanti tinggal dilihat Ya Kebetulan Kita punya tiga pembanding Ya Atas Data sewa Rumah yang Anda nilai Masuk gang Sedangkan data pembanding Kita punya tiga Yang bisa jadi tuh Beda-beda lokasinya Ada yang masuk gang Ada yang di pinggir jalan besar Dan sebagainya Ya Nanti ini juga sama nih Kita buat penyesuaian Ya Jadi Ini contoh saya ya Tadi contoh Kalau sama-sama Komplek perumahan Bisa jadi Luasnya Sama Ya Nah sekarang Kalau kita bicara Ya Kayak tadi Rumahnya masuk gang Pak Ya Pembandingnya Yang sama persis Mirip dengan rumah saya Ukurannya sama Luas tanah Luas bangun yang kurang lebih sama Itu gak dapat Adanya luasnya gede-gede Pak Ya Atau Pembanding saya Malah ruko Misalnya Padahal saya rumah Pak Nah Berarti ada penyesuaian Dari sisi luas Tanah dan luas Bangunan Ya Misalnya nih Anda dapat data Pembanding satu Ruko Sewa ruko Bisa jadi Agak mahal Misalnya 60 juta 75 Agak mahal Pinggir jalan dia Ya Dia di pinggir jalan Gang Kita cari Oh saya ada Pak Rumah masuk gang Ya Mirip Tapi gangnya Agak kebelakang lagi Pak Sewanya 20 juta Kata orangnya Kita kumpulin dulu Ya Kita kumpulin dulu Ini contoh aja Saya dapat lagi Pak Yang tiga Agak jauh Pak Tapi ya modelnya Masih beda sih Pak Gak terlalu ini Ya Misalnya gitu ya Nah Katakan ini Ternyata disana Pak 40 juta Ya kita buat nih Penyesuaiannya Banyak-banyak Yang penting kita coba cari Variable Yang memang bisa Memenggari nilai sewa Oh yang rumah Ruko Pak Karena kemudian ini Ruko Ruko di depan Ya Sewanya memang mahal Karena dia rukunya Tiga lantai Luas bangunannya lebih gede Pak Total luas bangunan Lebih besar dari luas rumah saya Luas bangunan rumah saya Tapi luas tanahnya Lebih kecil Betul kan Ruko itu kan luas tanah Lebih kecil Ya Seperti itu Nah kita coba Berestimasi aja Ya Kalau orang sewa Ruko Biarpun tanahnya kecil Tapi bangunan lebih luas Preferensi orang Di daerah Anda Itu lebih suka cari Tanahnya gede Atau yang dicari Namanya bangunannya Itulah gunanya kita Analisis pasar Ya Oh orang sana Orang di depan saya Pak Gak masalah Pak Agak pun kecil Yang penting bangunannya gede Nah Di sisi bangunan yang jadi Kantor penyusian terbesar Ya Anggap lah Misalnya kita Kasih Ternyata luas bangunannya Lebih gede Pak Daripada luas bangunan rumah saya Nah berarti penyusiannya bisa Negatif Misalnya Seperti itu Nah data kedua tadi Pak Yang lokasinya jauh Tapi kurang lebih luas bangunan Sama tanahnya kurang lebih sama Ya mungkin 0% Ya Data bangunan yang Data yang ketiga Yang tadi agak jauh juga nih Misalnya gitu ya Nah luas bangunannya Masih bagusnya rumah saya lah Nah Jadi kan Ini berarti misalnya Agak pilih yang persen Itu contoh Berikutnya yang lokasi Ini ruko di depan Pak Rumah saya agak Ruko saya di belakang Masuk gang Penyusian lagi gitu Ya Dari mana ngitung penyesuaiannya Ya Ini memang terus terang Harus survei pasar Anusiasi pasar Ya Kita akan Cari referensi orang Kalau orang ditawarkan rumah Masuk gang Dengan rumah di pinggir jalan Itu referensi orang Perbedaan sewanya Itu bisa berapa Ini sebenarnya kuncinya di Survei pasar Anusiasi pasar Ya Cuman disini Kita simpelkan saja dulu Jadi gambarnya begini Contoh ya Perhatikan yang lain Kita punya Angeplah Kita bicara Kita punya Rumah kita Mungkin disini Gitu ya Mungkin ada yang masuk gang Ini contoh aja ya Oke Nomor anda Masukkan Misalnya Masukkan lebih sempit Oke ya Nah kita punya Data pertama Katakan kita Ruko yang disini pak Ini data pertama Data kedua Saya punya Saya juga punya Rumah Apa data Pembanding rumah Tapi agak kesini pak Terus data ketiga Rumah Data pasar Pembanding Itu sekitar sini pak Sedangkan rumah saya pak Rumah saya nih pak Adanya disini Rumah saya itu masuk gang Dia posisinya disini Sampai ya Bisa ngikutin ya Nah Ini Survei pasar memang Untuk membuat Penyesuaian dari sisi lokasi Sampai ke Belakang Masuk gang Ya Untuk saat ini Anda Asumsikan Tidak apa-apa Ya Karena ini memang perlu Survei pasar Survei pasar itu apa sih Maksudnya Kita akan Membandingkan Kalau disini Ruko Anggap ini Ruko ya Luas tanahnya Dia katakan 60 Terus luas bangunannya Katakan 180 Ya Berapa dia Sewa Berapa dia Sewanya Katakan 100 juta Tahun Nah Kita akan Survei Ada enggak Ruko yang Model sama Tapi Disewakan Masuk gang Itulah Gunanya Kita Survei Oh saya Bisa Survei pak Tapi lokasi Enggak disini Enggak apa-apa Lokasi Di tempat Lain Mungkin Di ujung Kota Yang lain Ya Itulah gunanya Kita Survei Ya Buat Menghitung Penyesuaian Contohnya apa Contoh Misalnya Rumah Anda Ada di Metro Lampung Ya Ada di Metro Lampung Terus Anda Pakai Survei Yang ada Bikin Survei Bahwa Kalau di Kota Bandar Lampung Kalau ada Ruko Di jalan Besar Terus Dibandingkan Sama Ruko Yang masuk Gang Kecil Ya Anggap Ini Anggap Contohnya Survei Pasar Di Bandar Lampung Ruko Yang Sama Masuk Gang Masuk Gang Ukurannya Kurang Lebih Sama Ternyata Kalau yang Masuk Gang Sewanya Itu 40 juta Nah Selisih Inilah Yang kita Jadikan Penyesuaian Untuk Faktor Lokasi Paham Selisih Antara Di Pinggir Jalan Besar Sama Yang Masuk Nah Survei Ini Kan Sulit Belum Tentu Di Kota Anda Ada Betul Enggak Betul Enggak 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 Sementara Ini Kita Asumsikan Saja Enggak 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 Sementara Ini Kita Asumsikan Kalau Orang Sewa Di Pinggir Jalan Besar Sama Masuk Kurang Lebih Orang Selisihnya Turun-turunnya Pak Sekitar Pak Sekitar 30% Gak Apa Anda Selesai Karena Kita Belum Punya Revensinya Yang Lain Paham Ya Berikutnya Visi Fasilitas Di Pinggir Jalan Fasilitasnya Bagus Saya Masuk Bank Fasilitas Saya Enggak Terlalu Bagus Menyesua Lagi Ini 10% Seterusnya Gitu Ya Nah Data Kedua Kita Kita Tunggu Kan Ya Data Kedua Tadi Agak Jauh Sisi Lokasi Dia Kurang Bagus Pak Mungkin 10% Mungkin 3 Ya Dia Fasilitasnya Dia Kawasan Agak Umuh Pak 30% Dan Seterusnya Data Ketiga Kurang Lebih Sama Misalnya Lokasinya Ya Agak Bagus Daripada Rumah Sayang 5% Fasilitasnya Tempatnya Lebih Bagus Nih Masa Kurang Bagus Nah Kita Rata-ratakan Ketemunya Sekitar Ini Inilah Estimasi Buat Ya Rumah Yang Mungkin Berbeda Kondisinya Masuk Gang Didak Gang Dan Sebagainya Kalau Yang Sama Sama Satu Komplek Rumahan Relatif Lebih Mudah Cari Datanya Paham Ya Seperti itu Nah Kalau sudah Dapat Datanya Ini Baru Kita Akan Hitung Nilainya Ya Sudah Dapat Nih Sewanya Kita Akan Hitung Nilainya Gimana Caranya Kita Punya Beberapa Metode Ya Masih ingat Yang kemarin Ya Metodenya Apa saja Yang pertama Kita Bisa Pakai Ini Tadi Nah Kita Bisa Pakai Direct Capitalization Ya Caranya Kita Kumpulkan Data Pasar Kalau Rumah Tadi Kita Tanya Nih Sama Orangnya Pak Rumah Ini Pak Kalau Dijual Kan Ada Makanya Kemarin Saya Kasih Gambar Contoh Caranya Gimana Nyarinya Umumnya Rata-rata Eh Sorry Ya Kalau Di Atau Biarpun Bukan Kota Besar Kota Kecil Data Yang Seperti Ini Bisa Jadi Ada Eh Sorry Ya Ada Ruko Dikontrakkan Disewakan Ini Kita Bisa Cari Datanya Ada Juga Rumah Ada Tulisan Dijual Garis Miring Disewa Kita Juga Bisa Cari Datanya Ya Seperti Itu Nah Ini Contoh Yang Sama Seperti Ini Kita Tanya Nih Ya Pak Rumahnya Yang Tadi Dijual Juga Ya Oh Iya Berapa Harga Jualnya Oh Data Satu Rumah Ya Bumban Data Satu Katakan Harga Jualnya Ya Katakan Misalnya Nih 750 Juta Ter Datanya Kedua 400 Juta Ini Kurang Satu Mal Datanya Ketiga Mungkin Ya Sekitar 800 Juta Contoh Ya Ini Contoh Haji Ya Sehingga Kita Bisa Hitung Pakai Cara Direct Capitalization Kita Tentukan Cap Rate Dengan Cara Metode Pertama Kita Menentukan Net Operating Income Jadi Pastikan Dulu Harga Sewa Ini Sewa Bersih Atau Sewa Kotor Paham Ya Kalau Ini Sewa Bersih Dalam Bentuk Noi Setelah Dikurangi Dengan Biaya Pemeliharaan Dan sebagainya Maka Ini Bisa Jadi Noi Paham Ya Ini Berarti Bisa Jadi Noi Kalau Ini Jadi Noi Anggap Ini Sewa Bersih Kalau Istilah Kita Noi Ya Kan Net Operating Income Maka Kita Bisa Hitung Pake Metode Direct Kapitalisasi Ini Maka Kita Bisa Hitung Cap Rate Inilah Cap Rate Kenapa Ini Jadi Pastikan Datanya Itu Sewa Bersih Motor Sarat Direct Capitalization Itu Harus Sewa Bersih Ya Kita Pake Sewa Bersih Kita Bisa Itu Rata Ratanya Nah Kita Sudah Dapat Nih Tap Rate Ini Berarti Yang Namanya Direct Capitalization Capitalization Ini Cara Yang Pertama Cara Yang Kedua Kita Bisa Pake Gym Ya Pake Gym Kalau Pake Gym Berarti Kondisinya Sama Ini Harga Sewa Kotor Oke Ini Harga Sewa Kotor Kita Cari Ini Misalnya Misalnya Katakan Data Pertama Ruko Dia Ruko Mahal Mungkin Sekitar Berapanya Sekitar 2M Data Kedua Ini rumah Agak Masuk kampung Masuk gang Gitu Ini Gak Terlalu Mahal Nih Misalnya 500 juta Misalnya Terus Data Yang Ketiga Ini Anggap 1,2 Kita Kita Bisa Hitung Gym Paham Direkt Capitalization Sarannya Harus Noi Kalau Gym Berarti Harga Sewa Kotor Kita Akan Hitung Berapa Gym Gym Masih Ingat Rumus Gym Jika ketemu Rata-ratanya 27,2 Contoh 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 Oke Nah Karena kita Sudah dapat Rata-rata Caprate Rata-rata Untuk Gym Dan sebagainya Contoh Yang Pertama Kita Dapatkan Seestimasi Sewa Nilai Nilai Sewa Rumah Anda Kitar 33 Berarti Kita Bisa Hitung Nilai Proverti Proverti Rumah Misalnya Milik Mbak Enjima Berapa Nilainya Masih Ingat Rumusnya Kalau Sudah Dapat Injima Nih 33 Komah Ini Berapa Tingkat Kapitalisasinya Misalnya Tingkat Kapitalisasi Caprate Atau Tingkat Kapitalisasi Caprate Caprate 3,9 Berarti nilai rumahnya Bagaimana caranya Masih ingat Rumusnya Pendapatan Dibagi Tingkat Kapitalisasi Nilai rumahnya Adalah Pendapatan Dibagi Tingkat Kapitalisasi Nah Inilah Rumah Nilai Nilai rumah Mbak Enjela Berdasarkan Pendekatan Pendapatan Inilah nilai rumah Ini Kalau Anda Pakai Cara Pertama Metode Pertama Pak Saya Mau Pakai Metode Kedua Karena Ini Yang Lebih Banyak Datanya Kenapa Karena Cari Data Noi Ini Agak Sulit Kan Kita Garus Estimasi Lagi Biaya Pemeliharaan Yang Umum Itu Sewa Kotor Betul Nggak Anda Kalau Kontak Pembeli Atau Penyewa Rata-rata Kan Hitungnya Sewa Kotor Ya Tahunya Kita Adalah Sewa Kotor Nah Kalau Sewa Kotor Kita Pakai Metode Gym Cross Income Multi Layer Ya Cross Income Multi Layer Hingga Kita Bisa Hitung Ya Misalnya Nih Kita Ambil Contoh Dari Data Ini Kita Bisa Itu Katakan Nilai Rumah Mungkin Yang Selain Mbak Yang Jelas Sekarang Siapa Ya Mungkin Mbak Sapa Disini Mbak Salsa Berarti Nilai Rumah Mbak Salsa Adalah Masih Ingat Caranya Dengan Metode Gym Rumusnya Apa Masih Ingat Rumusnya Tata 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 Dikalikan Mbak Jim Inilah Nilai Rumah Mbak Salsa Dengan Metode Gym Dengan Pendekatan Pendapatan Paham Oke Nah Yang berikutnya Perhatikan Ini Metode Yang Paling Mudah Di Dalam Teori Kita Masih Kenal Juga Yang Kemarin Kita Udah Belajar Menggunakan Metode Discontent Cashflow Mana Kemarin Discontent Cashflow Nah Kalau Discontent Cashflow Seperti Ini Contohnya Kemarin Ya Ini Sewa Apartemen Dapat Sewanya Sekian Kita Akan Discontent Cashflow Kita Presenter Dengan Tingkat Discontent Tertentu Nah Pertanyaannya Sekarang Gimana Caranya Cari Angka Ini Ya Ada Beberapa Cara Menentukan Tingkat Discontent Tingkat Kapitalisasi Nah Kalau Ini Ambil Contoh Tingkat Kapitalisasi Yang Kita Bentukkan Ya Jadi Ada Beda Antara Istilah Tingkat Kapitalisasi Dengan Tingkat Discontent Ya Nanti Anda Baca Lagi Ya Di Buku Relest Depresel Perbedaan Antara Tingkat Kapitalisasi Dan Tingkat Discontent Ya Disini Kita Akan Bahas Yang Tingkat Kapitalisasi Karena Yang Yang Paling Mudah Diterapkan Ya Dengan Metode Ini Tadi Langsung Ini Tadi Ya Income Dibagi Dengan Tingkat Kapitalisasi Ini Yang Paling Mudah Nah Menentukan Tingkat Kapitalisasi Banyak Caranya Pisa Perbandingan Data Pasar Ya Yang Tadi Kita Udah Belajar Menentukan Tingkat Kapitalisasi Contoh Yang Ini Tadi Contoh Yang Ini Ya Ini Perbandingan Data Pasar Untuk Menentukan Tingkat Kapitalisasi Ya Ini Contoh Ya Ini Cara Menentukan Tingkat Kapitalisasi Cara Yang Pertama Cara Yang Kedua Kita Pakai Perbandingan Antara Net Income Rasio Dan Efektif Grants Income Motivannya Agak Sulit Ya Karena Cari Rasio Net Income Agak Sulit Kalau Di Indonesia Nah Yang Umum Adalah Menggunakan Band Of Investment Sama Summation Ini Ya Band On Fifth Ada Dua Ada Yang Perbandingan Antara Modal Pinjaman Dan Modal Sendiri Biasanya Band On Investment Berdasarkan Perbandingan Antara Nilai Tangat Dan Nilai Bangunan Tapi Yang Umum Adalah Menggunakan Ini Perbandingan Antara Modal Pinjaman Dan Modal Sendiri Sama Yang Metode Summation Ini Caranya Gimana Untuk Yang Summation Ini Caranya Kita Menentukan Tingkat Kapitalisasi Yang Aman Berinvestasi Yaitu Dengan Menambah Atau Mengurangi Dari Tarif Resiko Seperti Apa Tabungan Jatuh Oblikasi Tingkat Bunga Aman Ini Nanti Akan Kita Tambahkan Dengan Faktor Penisian Yang Lain Apa Tingkat Bunga Aman Ini Kita Bicara Konsep Investasi Perhatikan Ya Kalau Kita Investasi Macem Macem Ya Yang Paling Mudah Itu Kita Tabungan Kan Itu Ya Ini Paling Mudah Oh Saya Deposito Pak Apa Lagi Ya Saya Suka Trading Saham Pak Ada Nggak Di Sini Yang Trading Saham Suka Trading Saham Atau Sudah Belajar Trading Saham Ada Nggak Kalau Belum Ada Saya Sarankan Anda Latihan Trading Saham Caranya Nanti Bisa Buka Youtube Banyak Caranya Orang Ngajarkan Trading Saham Oh Saya Mau Investasi Property Pak Dan Sebagain Ya Nah Sekarang Kita Bicara Return Ya Hasilnya Tingkat Pengembalin Kalau Tabungan Sekarang Rata-rata Tabungannya Kecil Hanya 2% Mungkin Hanya 2% Deposito Sekarang Bisa Jadi Maksimal Hanya 5% Saham Kata Kata Orang Untungnya Gede Setahun Bisa 30% Propotnya Juga Gede Setahun Bisa 20% Ini Contoh Ya Nah Tapi Ini Beresiko Betul Tidak Kalau Saham Lagi Turun Turun Nah Yang Tidak Punya Resiko Apa Ini Kenapa Ini Danggap Itulah Yang Kita Sebut Dengan Obligasi Negara Atau Surat Utang Negara Ada Yang Namanya Sun Ada Yang Namanya Ori Ada Namanya Sukuk Ya Anda Baca-baca Itu Apa Itu Sun Dan Itu Rata-rata Di Indonesia Sekitar 7% Pengembaliannya Ini Bebas Resiko Kenapa Ini Bebas Resiko Karena Ini Yang Nerebitkan Negara Kalau Uang Kita Tidak Balik Berarti Negara Bangkrut Kalau Negara Bangkrut Berarti Negaranya Bubar Dan Indonesia Belum Bangkrut Indonesia Belum Bubar Makanya Ini Bebas Resiko Paham Ya Bebas Resiko Ya Indonesia Belum Dan Tidak Akan Bangkrut Kita Negara Besar Kita Optimis Indonesia Ini Enggak Bangkrut Enggak Bubar Makanya Ini Bebas Bebas Resiko Oke Nah Inilah Yang Kita Jadikan Perhitungan Untuk Tingkat Suku Bunga Nah Ini Di Dalam Contoh Soal Anda Belah Bebas Resikonya 6% Untuk Yang Sun Or Ini Nah 6% Inilah Yang Kita Jadikan Perhitungan Menentukan Tingkat Kapitalisasi Yang Ini Jadi Tarik Tingkat Suku Bunga Aman Yang Paling Optimal Apa Ini Sun Obligasi Dan Sebagaini Yang Paling Aman Disini Contohnya 6% Nah Di Indonesia Agak Sulit Mencari Rujukan Terkait Dengan Penyusuan Penyusuan Ini Ada Real Bidah Income Proport Diti Dan Sebagainya Kalau Di Luar Negeri Ada Lembaga Yang Menerbitkan Jurnal Tentang Angka Angka Ini Ini Bisa Dipakai Di Indonesia Terpaksa Sedikit Asumsi Ya Sedikit Asumsi Makanya Model Seperti Ini Jarang Diterapkan Di Indonesia Karena Kita Kurang Dapat Rujukan Angka Ini Paham Ya Nah Tapi Ini Bisa Diterapkan Cuman Tergantung Ketersediaan Data-data Ini Kalau Enggak Ada Kita Sarankan Tidak Diterapkan Karena Ini Kebanyakan Jadi Asumsi Ya Kecuali Ada Jurnal Atau Survei Penelitian Nah Cara Yang Kedua Kita Apain Namanya Metode Perhitungan Pengembalian Modal Pinjaman Dan Modal Sendiri Ini Akan Membagi Proporsi Antara Suku Bunga Hutang Sama Suku Bunga Modal Sendiri Apa Ini Maksudnya Properti Itu Rata-rata Kita Belikan Pakai Hutang Untuk Indonesia Ya Rata-rata Perbandingan Antara Orang Beli Rumah Dengan Nyicil Ya Itu Kira-kira Berapa Si Proporsinya Kalau Kita Beli Rumah Nih Misalnya Kita KTKPR Kita Bisa Punya Uang Muka Ya Sama Yang Kita Kredikan Berapa Rata-rata Uang Muka Kita Paling Tidak 30% Berarti Kreditnya 70% Kan Itu Ya Paham Ya Nah Inilah Yang Disebut Modal Sendiri Inilah Pinjaman Oke Baik lagi Ini Bisa Ngikutin Ya Nah Sekarang Kita Masukkan Ke Situ Ya Model Pinjaman Sorry Komponen Pinjaman Tadi Contohnya 70% Berarti Ini 70% Kalikan Tingkat Suku Bunga Pinjaman KPR Pinjaman KPR Sekarang Suku Bunga KPR Sekarang Berapa Misalnya 12% Ya Bisa Bindahin Aja Biar Nggak Bingung Ini Ada Disini Ya Cukup Bunga Pinjaman Rata-rata Sekitar 10-12% Anggaplah 12% Nah Wamuka Atau moda Tingkat 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 Yang Kita Harapkan Karena Ini Milik Kita Sendiri Kita Pengen Modal Pinjaman Kita Kembali Lebih Gede Daripada Kalau Ini Kredit Anggaplah Contohnya 15% Sehingga Kita Bisa Proporsinya Sehingga Kita Bisa Rata-ratakan Kita Jumlah Nah Inilah Tingkat Kapitalisasi Sebesar 12,9 Itu Caranya Jika Kalau Contoh Tadi Soal Rumah Mbak Angela Pakai Cara Ini Jadi Rumah Mbak Angela Tadi Contohnya Tempat Income Dari Berapa Berapa Tingkat Kapitalisasi 12,9 Maka Nilai Propertinya Apa Ini Income Dibagi Tingkat Nah Inilah Nilai Rumahnya Mbak Angela Contoh Kalau Tingkat Kapitalisasinya Sebesar Ini Sekarang Kalau Enggak Salah Kredit KPR Agak Turun Ini Karena Pemerintah Lagi Dorong Lebih Besar Untuk KPR Misalnya Kalau Enggak Salah Sekitar Ada Sampai 6% Juga Kalau Enggak Salah 8% 8% 6% Sekarang Suku Bunga KPR Suku Bunga KPR Sekarang Terata 8% Kalau Enggak Salah Jadi Semakin Tinggi Tingkat Suku Bunga Semakin Beresiko Maka Nilai Nilai Ruhanya Semakin Kecil Dan Seterusnya Seperti itu Inilah Yang ikutin ya Nah Karena caranya Seperti ini Agak sulit Saran saya Buat Anda Kita Pakai Cara yang Pertama Seperti ini Pakai Kapitalisasi Atau Anda Boleh Pake Metode Gym Silahkan Untuk Rumah Anda Untuk Praktek Rumah Anda Paham Ya Oke Sampai Disini Ada Pertanyaan Ijin Tanya Pak Ya Silahkan Jadi Misal Kalau Data rumah Itu Ada Harga Sewanya Tapi Rumah itu Tidak Dijual Itu Gimana Pak Jadi Dikontrakin Doang Rumahnya Itu Bukan Buat Dijual Oke Anda Kalau Ketemu Kasus Seperti Itu Ya Berarti Caranya Gimana Nih Anda Bikin Dua Kertas Kerja Oke Masjid Sama Yang Perhatikan Satu Kertas Kerja Analisis Nilai Sewa Pasar Satu Lagi Untuk Analisis Apa Gym Gitu Ya Apa Ini Contoh Kita Dapat Tadi Data Satu Data Dua Dan Seterusnya Inilah Kita Punya Data Sewanya 75 Juta Mungkin Ini 90 Juta Ini Data Sewanya Ya Nanti Dengan Penyusuaian Nanti Akan Ketemu Rata Rata Sewa Kan Itu Ya Paham Ya Kita Bikin Analisis Data Gym Tersendiri Dengan Objek Yang Berbeda Mungkin Di Tempat Yang Lain Tidak Harus Berdekatan Dengan Rumah Anda Ya Oh Saya Misalnya Ini Rumah Anda Di Kejamatan A Data Sewanya Kalau Bisa Sama-sama Di Kejamatan Yang Sama Atau Di Komplek Rumahan Yang Sama Atau Kalaupun Tidak Paling Tidak Di Perbatasan Kecamatan Yang Sama Tapi Kalau Analisis Gym Anda Boleh pakai Data Dimana Saja Selama Itu Ada Di Dekat Wilayah Anda Mungkin Ini Pakai Di Kecamatan Yang Jauh Agak Jauh Tidak Apa Mungkin Kecamatan D Ada Kecamatan E Silahkan Ya Contoh Misalnya Yang Disini Rumahnya Metro Saya pakai Anesth Gym Untuk Perbatasan Dengan Bandu Lampung Boleh Enggak Pak Boleh Enggak Apa Sama Nanti Untuk Gym Kita Akan Cari Harga Jual Harga Sewa Ya Jadi Beda Ketas Kerja Berarti Ini Bisa Macem-macem Data Anda Mau Yang Ruko Silahkan Agak Jauh Jauh Dari Ini Silahkan Ya Seperti Itu Sehingga Nanti Kita Punya Dua Ketas Kerja Satu Analisis Sewa Pasar Satu Untuk Analisis Menentukan Tingkat Gym Atau Tingkat Kapitalisasinya Ya Seperti Itu Ya Gambarannya Ya Berarti Harga Jual Dan Harga Sewa Itu Berarti Buat Dianalisis Gym Beda Kecamatan Kalau Kebetulan Ya Dapat Data Yang Berdekatan Bagus Anda Jadi Satu Ketas Kerja Bisa Yang Jadi Masa Kan Tadi Mas Yosafat Tadi Saya hanya data sewa saja Pak Rumahnya Tidak tahu Dijual berapa Kan Gitu Ya Saya Gak Orangnya Tidak Jual Pak Ya Jadi Kita Cari Kertas Bikin Kertas Realgi Untuk Analisis Sewa Yang Di Tempat Yang Lain Jika Kita Bisa Dapatkan Gymnya Atau Kita Bisa Itu Untuk Tingkat Kapitalisasinya Ya Seperti Makanya Yang Saya Sampai Kemarin Tidak Perlu Dipaksakan Penerapan Pendekatan Ini Untuk Menentukan Bilir Rumah Anda Kalau Datanya Ada Wajib Diterapkan Kalau Datanya Gak Ada Ya Gak Apa Nanti Tinggal Email Kesahaya Kan Mohon Maaf Datanya Gak Dapat Pak Misalnya Seperti Gak Apa Berarti Kalau Datanya Gak Dapat Berarti Anda Hanya Menerapkan Apa Hanya Menerapkan Pendekatan Pasar Sama Pendekatan Biaya Idealnya Pakai Tiga Pendekatan Kan Gitu Kan Idealnya Tapi Karena Gak Dapat Saya Gak Bisa Ini Pak Gak Apa Silahkan Oke Sampai Sini Ada Sini 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 Untuk Pendekatan Pendapatan Saya Harap Anda Paham Untuk Bisa Diterapkan Itu Dulu kunci Ini Mudah Bisa Diterapkan Ada Yang lain Sebelum Kita Lanjut Kalau Tidak Ada Ada Saya Anggap Pendekatan Pendapatan Anda Sudah Bisa Semua Loh Ya Anda Bingung Sekarang Daripada Nanti Bingung Kalau Sudah Praktek Sudah Terjun Kelapangan Saya Berada Buru-buru Nanti Anda Bingung Silahkan Kalau Ada Yang Masih Ragu Silahkan Pak Berarti Untuk Mencari Jim Benar-benar Cari Data Yang Propertinya Dijual Sama Disewakan Ya Diusahakan Kalau Tidak Dapat Yang Dijual Atau Disewakan Berarti Kayak Tadi Mas Diusah Pak Berarti Kita Bikin Dua Kertas Kerja Kita Cari Di tempat Yang Lain Untuk Menentukan Tingkat Jim Kapitalisasinya Ya Seperti Kalau Tidak Dapat Jadi Tidak Usah Dipaksakan Penerapan Pendekatan Pendapatan Tidak Harus Dipaksakan Ada Yang Lain Tapi Kalau Komplek Perumahan Harusnya Bisa Kalau Rumah Anda Di Komplek Perumahan Harusnya Bisa Ya Jadi Harus Anda Upayakan Dulu Cari Datanya Dulu Ini Melatih Anda Kenapa Saya Gini Pak Perhatikan Ini Saya Paksakan Buat Anda Cari Data Karena Penilai Punya Kesilitan Di Sana Ya Jadi Pak Saya kan Masih Kecil Pak Masih Ini Nanti Kalau Telepon Orangnya Enggak Yakin Ya Enggak Terus Sama Orang Tuhan Nyal Kura-kura Mau beli Aja Kan Bisa Misalnya Gitu Ya Karena Ini Memang Tantangan Buat Kita Ya Karena Kenapa Anda Bayangkan Ya Kalau Anda Besok Sudah Penempatan Sudah Sudah Penempatan Anda Penempatan Di Di Contoh Ya Kalau Anda Penempatan Di Kantor Kajak Anda Cari Data Kalau Tidak Terbiasa Ya Tidak Merahui Orang Dapat Data Kira-kira Kalau Anda Telepon Terus Yang Ditelepon Tahu Bahwa Anda Orang Kajak Kira-kira Datanya Mau Dikasih Tantangan Buat Kita Gitu Ya Terus Anda Di Dijikan N Ya Anda Nyari Diatan Dirmasi Terus Yang Ditelepon Pasti Penasaran Kalau Anda Keahlian Untuk Apa Islanya Merayu Bahasanya Atau Persuasi Tidak Kurang Bisa Nanti Jadi Penilai 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 Tentang Tentang Anda Di Kantor Pajak Namanya Wajib Pajak Pasti Tidak Akan Terima Berapapun Angka Yang Anda Hasilkan Betul Tidak Ya Anda Menilai Rumah Anda Menilai Rupo Anda Menilai Gudang Anda Menilai Fabrik Menilai Mall Wajib Pajak Keberatan Tidak Terima Ya Begitu Tidak Terima Hanya Wajib Pajak Untuk Keberatan Sampai Mengugat Anda Banding Kepengadilan Pajak Wajib Pajak Bisa Sewa Penilai Publik Kan Itu Kalau Anda Datanya Lemah Datanya Kebanyakan Asumsi Sangat Mudah Dipatahkan Oleh Penilai Publik Ya Begitu Sangat Mudah Dipatahkan Penilai Publik Sampai Di Pengadilan Ya Kan Diketahuan Sama Hakim Wah Cuma Gini Aja Laporan Orang Pajak Masa Kalah Sama Laporannya Wajib Pajak Gitu Ya Itu Tantangan Buat Kita Ya Nanti Kalau Buat Anda Penempatan Di KPP Ini Atau DGP Ya Seperti Itu Tantangan Makanya Data Itu Penting Ya Data Itu Sangat Penting Bukan Karena Kita Pintar Teori Paham Ya Seperti Itu Dari Sekarang Anda Latih Untuk Cari Data Ya Seperti Oke Pendekatan Pendapatan Ada Tanyaan Untuk Yang Residual Sengaja Saya Tidak Ajakan Langsung Kalau Anda Mau Pelajari Anda Bisa Baca Ya Di Slide Termasuk Anda Baca Juga Di Buku Relaisat Appraisal Ya Untuk Yang Metode Yang Residual Yang Residual Residual Teknik Ya Ini Yang diterapkan Untuk Penilai Tapi Bisa Juga Ada Yang Terapkan Tidak Apa-apa Selama Punya Datanya Ya Nanti Detail Tekniknya Anda Bisa Baca Di Buku Relaisat Appraisal Ya Oke Ada Tanya Sampai Sini Untuk Mencari Data Pasar Sewa Untuk Menentukan Tingkat Kapitalisasi Juga Sudah Bayangan Ataupun Anda Menggunakan Gym Anda Harapan Saya Sudah Punya Bayangan Oke Ada Tanyaan Kalau Enggak Ada Ya Saya Mau Diskusi Dengan Anda Terkait Dengan Kita Menentukan Pendekatan Yang Pendekatan Biaya Ya Kita Menentukan Pendekatan Biaya Masih ingat Pendekatan Biaya Konsepnya Yang Pertama Akan Kita Hitung Nilai Pasar Tanah Kan Gitu Ya Itu Kita Akan Tambahkan Dengan Nilai Bangunan Kan Gitu Ya Ini Konsep Pendekatan Biaya Nilai Pasar Tanah Harapan Saya Anda Sudah Bisa Menghitung Oke Nah Sekarang Menentukan Nilai Pasar Bangunan Gimana Caranya Ini Harusnya Anda Sudah Dapatkan Ya Di Dalam Matakulia Tekbank Harusnya Ya Matakulia Tekbank Harusnya Sudah Dapat Ya Di Dalam Tekbank Itu Harusnya Anda Sudah Diajarkan Menghitung RAB Ya Harusnya Sudah Diajarkan Menghitung RAB Kita Tahu Yang Namanya Nilai Pasar Bangunan Itu Bukan RAB Paham Ya Kemarin Kita Sudah Bahas Jangan Dilupakan Ya Jadi Kalau Kita Bicara Ya Nilai Pasar Bangunan Saya Kemarin Apa Rumusnya Anda Masih ingat Nilai Pasar Bangunan Caranya Menentukan Nilainya Biaya Pembangunan Baru Dikurangi Penyusutan RCN Kurangi Penyusutan Sudah Itu Contoh Ya Berarti TRnya Dua Menentukan RCN Dan Menentukan Tingkat Penyusutan RCN Banyak Cara Kita Bisa Dapat Nilai RCN Ya Kemarin Kita Sudah Belajar Metode Survey Quantity Dan Sebagainya Ya Anda Bisa Browsing Di Internet Cara Menentukan RCN Atau Menghitung RAB Dulu Itu Banyak Caranya Coba Anda Browsing Di Internet Cara Menentukan Atau Menghitung Biaya Membangun Bangunan RAB Browsing Coba Coba Cari Dulu B�� B�� B 망unan Bair B browsing aja banyak di internet menghitung RAB saya kasih contoh nih beberapa yang kita bisa dapatkan dari internet ada ya ada 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 di Makassar nggak ada ya nggak ada Pak nggak ada nah ini contoh RAB perumahan di Makassar ya mulai pekerjaan persiapan ini sih ini kalau dari gambar ini dia rumahnya tipe 38 luas tanahnya 90 ini biar ini banyak contoh eh nah ini total kos ya ini belum jadi nilai paham ya ini masih kos ya inilah RAB sebenarnya ya jadi nanti kalau di rekap ya totalnya ini ya mulai pekerjaan persiapan dan sebagainya nim baru kos ya Nah untuk jadi nilai jadi RCN ada biaya yang lain kan ada keuntungan dan sebagainya paham ya ada indirect cost pekerjaan biaya-biaya yang lain termasuk keuntungan dan sebagainya kita udah belajar ya di dalam teori peningkatan biaya ini satu contoh contoh yang lain kita banyak kalau kita buka internet contohnya banyak sekali di internet ini satu contohnya di internet ya pekerjaan banyak nih banyak ngeser di internet ya ini rumah tipe apapun ya kuncinya sebenarnya adalah belajar menghitung indeks ini sebenarnya karena nanti ini beda luas bangunan akan beda juga indeksnya nah itu kita harusnya sudah dapat sikit teori gimana menentukan indeks ini di dalam ya matakulnya tepbank nanti dari sini kita tinggal masukkan biaya-biaya sesuai yang berlaku di satu daerah berapa harga semen di satu daerah berapa harga semen di daerah yang lain berapa harga besi berapa harga seng ya dan sebagainya kita tinggal masukkan begitu kita masukkan semua beda harga maka nanti akan beda lagi satuan biayanya disini dan seterusnya ya ini backupnya ya mulai dari pekerjaan persiapan dan seterusnya total ini rumah kebetulan ini rumah tipe kalau nggak saya 120 yang ada di Bogor ini ya ini luas daerah lebih 120 meter ada di Bogor oke nah nanti dari angka-angka ini tinggal kita tambahkan dengan tingkat keuntungan pajak dan sebagainya itulah nanti akan jadi RCN nya nah kalau anda pengen mendalami ini pak saya dulu di tepbank pak cuman dikasih 3 SKS hanya sekedar pengantar tapi harapan saya paling nggak prinsipnya udah diajarkan biarpun hanya kulitnya saja paham ya hanya kulitnya saja saya pun dulu sama dengan anda waktu D3 penilai tidak diajarkan jadi arsitek paham ya anda pun juga tidak diajarkan menjadi orang yang ahli teknik sipil hanya diajarin kulit-kulitnya saja nah kalau mau mendalami kita harus belajar sendiri makanya kalau saya saya beli buku banyak buku yang saya beli saya baca untuk bisa bisa menghitung RAB ini contohnya Anda bisa cari di Gramedia ini banyak contoh-contohnya seperti ini belajar sendiri menghitung RAB kelihatan nggak lain ya sudah ada si D nya tinggal kita masukkan saya banyak buku-buku tentang RAB saya baca semua ini buku-buku RAB ya termasuk RAB menghitung mal RAB menghitung hotel kita beli bukunya kita browsing di internet kenapa karena saya dulu aku di D3 penilai pun juga sama dengan anda saya tidak diajarkan detail karena kalau detail anda nanti jadi arsitek arsitek itu kuliahnya bisa 12 semester bisa 10 semester paham ya nggak mungkin di D3 stand penilai diajarkan seperti arsitek tapi diajarkan kulit-kulitnya makanya kita belajar sendiri paham ya jangan berharap tech bank anda dapat semua jadi anda harus belajar sendiri untuk memperkaya ilmu anda karena di D3 nggak mungkin diajarkan semua semua bukan saya ya ya seperti itu anda cari bukunya ini nggak mahal ini ya di ujian tidak keluar ini yang penting nggak akan keluar tapi ini untuk memperkaya anda anda bisa paham gimana menuntutkan RAB minimal anda besok kalau mau bikin rumah sendiri anda sudah bisa ngitung buat anda sendiri bukan buat untuk kerja dan sebagainya paham ya nah karena ini bukan mata kuliah tech bank saya mau kasih clue ringkas aja kita ambil contoh ya punyanya DCKN untuk menghitung nilai bangunan ini juga buat pekal anda buat capatau nanti diantara anda ada yang nanti akan penempatan ke DJ nanti yang di DJP kurang lebih sama ya nah makanya disini tadi saya pagi saya udah share ya terkait dengan contoh ya kita menghitung nilai bangunan nilai bangunan seperti yang dilakukan di DJKN nah kita pilih rumah anda ya rumah luas tanah 150 di Jakarta dengan total luas bangunan katakan anggap seperti ini masing-masing 100 meternya lantai 1 100 meternya lantai 2 paham ya nanti ini juga sama nih rumah anda kalau misalnya 100 meter 200 meter tapi misalnya nih ya yang lantai 1 nya lebih luas ya tinggal ditulis misalnya lantai 1 nya 130 berarti yang lantai 2 nya 70 bisa ini ada contoh ini dulu nih diminta mengisi ini sekarang ya spesifik ya luas rumah anda berapa kalau luas rumah anda 2 lantai anda hitung lagi spesifikasi rumah anda dos ya no ya i ya nah ya ya en yang luas lantai tiga bikin kopi inset luas lantai tiga kalau yang rumahnya tiga lantai yang rumahnya 10 lantai sama juga copy kan semua ke bawah copy inset semua bisa copy semua ke bawah oke silahkan disini dulu rumahnya rumah sama anda sendiri diri selamat menikmati 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 nah sekarang kita coba hitung ya perhatikan ikutin contoh yang ada di sini ya contoh yang ada di sini kita mengacu ke cara yang dibuat di djkn ya sementara ini apa yang djkn-nya sudah tambahkan materi di slide yang sudah bagikan tadi pagi oke ini ya daftar biaya komponen bangunan yang dibuat djkn untuk tahun 2016 dan ini berlaku di Jakarta ya masing-masing wilayah bisa beda nih Jakarta agar dengan Lampung dengan Medan akan berbeda ya ini sambil contoh satu nih ambil Jakarta sementara kita pakai angka ini buat rumah Anda sementara kita pakai angka ini ya Anda mau menghitung rumah nilai rumah Anda dengan cara djkn bisa atau kalau misalnya Pak saya dapat dari cutting Pak pakai ada hitungan diri silahkan nggak papa saya bebaskan yang penting Anda bisa jelaskan dari mana tuh angka-angkanya keluar ya seperti itu nah ini ambil contoh yang punyanya djkn ini buat semuanya saya harapkan ini aja dirujukan kalau Anda tidak punya kertas kerja yang lain paham ya nah caranya gimana nih ini dibagi beberapa kategori yuk djkn ini untuk rumah residensial itu masuk kategori nanti bangunan satu ini jenis bangunan satu ini rumah residensial sederhana biasa kayak rumah kita berarti masukin di sini nanti sini ada yang ruko industri dan sebagainya nanti ada disini ya nanti detailnya Anda kalau mau belajar ini nanti kalau sudah masuk ke teori penilaian BMN nanti saya lupa semester semester 5 atau semester 6 ya nanti penilaian BMN tapi ini sementara angka-angkanya kita pakai dulu ya caranya gimana kita jadikan rujukan angkanya perhatikan ya Anda di laptop Anda atau di PC Anda bikin dua layar dua layar Excel nya apa zoom dari sini sama satu layar lagi Excel Anda ya satu layar lagi Excel Anda ya 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 ini contoh sekarang dengan pendekatan biaya kita akan hitung yang pertama nilai tanah di dalam contoh ini nilai tanahnya yang anggap lah dari nilai pasar tanah setempat di bandingkan sama NGOP ketemu nilai pasar tanah rata-ratanya 1.175.000 per meter ini ini contoh ya berarti inilah nilai pasar tanahnya per meter tinggal dikalikan dengan luas Anda sudah hitung nih harusnya ya hitung untuk nilai tanah per meternya nilai tanah kosong per meter oke 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 nah sekarang kita akan hitung nilai bangunannya kita hitung nilai bangunannya yang pertama ada yang namanya komponen struktur Anda harusnya sudah tahu di tech bank apa itu komponen struktur fondasi kolom balok dan sebagainya ya mulai dari yang bawah sampai yang paling atas struktur atap ada komponen material berarti yang menyusun bangunan ada komponen fasilitas yang menutupin material dalam hal ini cat dan sebagainya termasuk instalasi listrik dan sebagainya ya nah disini kita ambil rujukan contoh sekarang struktur komponen struktur ya kita lihat di contoh soal rangka bangunannya pakai apa dia pakai beton rumah Anda mungkin pakai beton juga sama ya kalau rumah Anda pakai struktur rangka beton kita akan cari di dalam tabel ini sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ini ada komponen struktur ya komponen struktur ingat ya rumah itu masuk yang jenis bangunan pertama residen jalan pertama ya karena ini beton kita cari mana yang beton beton ada kayu beton baja ya rangka bangunan oh ini beton 217 nah 217 inilah yang kita jadikan di sini 217 paham coba ikutin angka-angkanya kalau rumah Anda pakai beton berarti angkanya 217 kalau rumah Anda pakai baja berarti 661 ini saya ngikutin oke bisa ya berikutnya ada struktur bawah ya 378 karena ini rumah kita yang bawah 378 oke sudah nah kalau sudah kita bicara sekarang struktur atap atapnya pakai apa ya struktur atapnya pakai kayu Anda masih ingat struktur kalau istilah kita apa nih kuda-kuda kalau istilah istilah umum ya struktur atap itu kan kuda-kuda nah kuda-kudanya pakai apa nih kalau pakai kayu kita akan cari mana struktur atap yang kayu ini angkanya 299 299 dari mana 299 dari struktur rang atap yang kayu kalau rumah Anda struktur atapnya kuda-kudanya pakai baja ringan berarti 183.000 ini yang dimasukkan angkanya paham sampai sini bisa mengikuti bisa ya nah total masukkan totalnya dulu nih ya tinggal kalikan dengan luas bangunan lantai 1 dapatnya sekian oke sudah bisa yang komponen sekitar komponen material ini baru lantai 1 ya kalau rumah Anda lantai 1 1 lantai aja ya berarti cukup di sini kalau rumah Anda lantai 2 nanti yang di sini ya sekarang kita bicara material material atap ya atapnya pakai apa nih atapnya pakai genteng tanah liat nah rumah Anda atapnya bisa beda-beda dengan contoh soal di sini karena ini contoh soalnya genteng tanah liat ya maka ini angkanya dicari nih ya komponen atap ya komponen atap ini ada material 1 material 2 dan sebagainya apa nih bedanya Pak ini lihatnya di slide berikutnya perhatikan ada atap yang masuk kategori material 1 itu kalau genteng keramik kalau material 2 itu beton konvensional nah karena rumah yang kita jadikan contoh pakai genteng tanah liat maka dia masuk ke dalam material 3 paham ya nah material 3 ini angkanya sebesar 350 nah tadi ya nah ini material 3 350 nah 350 inilah yang kita tuangkan di sini jadi kalau rumah Anda sekarang atapnya pakai beton beton ya beton ya berarti Anda masuk ke material berapa 2 berapa angkanya material 2 sebesar 657.000 ini kalau rumah Anda pakai atap beton tidak pakai genteng langsung beton pak paham pak rumah saya pakai seng atapnya kita cari seng ada enggak seng nah seng ada nih material 5 rumah saya pakai seng nah material 5 berapa angkanya material 5 ya kita cari di sini atap material 5 119 berarti ini nanti jadinya 119 801 koma 39 kalau rumah Anda pakai seng bisa mengikuti pak rumah saya itu bukan seng itu bukan seng pak tapi pakai asbest asbest itu ada di mana kita cari asbest ternyata asbest ada di material 5 tapi ada indeksnya 0,901 berarti kalau rumah Anda pakai asbest maka angkanya adalah 0,901 dikalikan dengan 119 jadi kalau rumah Anda pakai asbest kita tinggal kalikan dengan 0,901 itulah komponen rumah untuk asbest sampai sini ada yang bingung saya pelan-pelan aja nih pak kalau misalkan gabungan pakai asbest sama genteng gitu pak cari yang dominan kuncinya yang dominan apa itu yang kita jadikan keputusan untuk menghitung komponen bangunannya gitu ya kalian perhatikan ya baik pak oke bisa ya penuntukan ini oke eh eh sorry sorry lari ke sini sampai sini ada tanyaan ini saya balikkan dulu ke genteng tadi 315 oke berikutnya sekarang kita lihat di contoh soal dindingnya pakai apa dindingnya pakai batako PC batako ya batako itu masuk masuk ke material yang mana kita cari batako masuk ke material 1 kalau rumah Anda pakai bata merah material 1 nah tinggal koefisiennya dibedakan paham ya kalau ini misalnya rumah Anda pakai bata merah berarti menghitungnya pakai material 1 untuk yang di dinding mana dinding ya ya ini perhatikan ya disini ada komponen material dinding tapi pakai pusen kayu jadi pintunya pakai pusen kayu ini ada komponen material dinding tapi pusennya pakai aluminium tau pusen ya nah kalau rumah Anda pakai bata biasa bata biasa nih dan pusennya kayu berarti pakai yang lapisan pertama nih ini kan baris pertama ya berarti baris yang disini bisa ngikutin kursor saya nih mohon maaf Pak yang terlihat hanya Excel Pak oh ini nggak kelihatan ya pokoknya Anda lihat baris pertama baris pertama ya gimana caranya bagi ini kelihatan nggak belum Pak kelihatan baris pertama baris pertama di bawah komponen material komponen material dinding pusen kayu komponen material dinding pusen aluminium dan komponen material lapis dinding nah baris pertamanya yang 730 bisa ngikutin ini kan baris pertama itu 730 bisa ya kelihatan ya masih belum terlihat Pak ya kalau ini susah memang kecuali kalau pakai powerpoint slide ini ya atau begin aja deh saya sentah ini ini baris pertama terlihat jadi kalau membacanya ini komponen material dinding pusen kayu berarti cari yang baris pertama kalau Anda rumah Anda pakai kusen aluminium berarti pakai baris yang kedua paham tinggal dicari masuk material berapa kalau bata biasa berarti material satu paham kalau bataku berarti tinggal dikalikan koefisiennya dengan 0,698 anggap anggap batam merah ini batam merah biasa ya berarti rumah Anda masuk material satu yang 730 ini paham ya kalau rumah Anda pakai kusen dindingnya kusennya kayu kalau dindingnya kusennya aluminium maka mengangkanya 722 ini oke bisa mengikuti saya pakai lagi ke sini ya jadi ya karena ini contohnya penggunakan PC patak PC kita kalikan dengan koefisiennya 0,698 itu material dinding berikutnya material langit bisa mengikutin ya material dinding saya pelan-pelan dulu bisa Pak sekarang langit-langit coba perhatikan langit-langit kita cari langit-langit caranya sama nah langit-langit ini ada langit-langit kita lihat di contoh soal langit-langitnya pakai apa dia dia pakai triplek itu ya pakai triplek dia langit-langitnya pakai triplek karena dia pakai triplek kita cari triplek langit-langit triplek itu masuk ke mana oh dia masuk ke material dua triplek ya nah kita tinggal masukkan material dua atas ini atas 238.000 nah kita masukkan 238.000 masih ya langit-langit eh ya 238.000 576.000 576.000 itu caranya oke sudah bisa ngikutin ya langit-langit jadi nanti tinggal rumah anda pakai langit-langit apa nih oh rumah saya pakai asbest kalau asbest berarti material tiga nah kita tinggal cari mana material tiga langit-langit material tiga angkanya 183 ya kita ganti 183 576 dan seterusnya bisa ngikutin bisa ya dan sekali lagi ya langit-langit pak langit-langit saya nih ada asbest ada yang kosong ada masing-masing macam gitu cari yang dominan cari yang dominan halo halo tes suara saya kedengeran dengar pak dengar pak dengar pak oke berikutnya ke lantai sekarang ya kita ambil contoh lantai contoh disini lantainya dia pakai keramik kW1 ya keramik kW1 dia ya nah kita cari nih keramik kW1 itu material berapa kita cari lantai keramik kW1 nah ini masuk material 2 coba perhatikan ya keramik kW1 masuk material 2 kalau kW2 ada lagi kW2 mungkin nah keramik kW2 pak kW1 kW2 itu gimana bedakannya ini agak sulit nih ini harus anda sudah dapatkan pengenalan material-material bangunan itu di tag bank harusnya nih kalau kemarin di tag bank belum diajarkan atau mungkin dosenya lupa atau kelewat atau anda lupa anda coba browsing aja belajar di internet banyak contoh-contoh keramik kW1 kW2 dan sebagainya ya ini contoh aja ini di contoh ini kebetulan dia kW2 kalau kW2 berarti dia masuk kategori material 4 nah kita tinggal cari material 4 untuk lantai itu berapa disini angkanya 7 eh sorry material 4 140.000 ya 140.000 oke kalau sudah tinggal di jumlah kalikan dengan luas bangunan lantai pertama siapannya sekian 130.000 berikutnya sampai sini tertanyaan gak maaf pak kalau lantainya campur-campur pak gimana pak dari yang dominan tentukan yang dominan campur-campurnya itu oke lantai sisa-sisa gitu pak keramiknya pak di bawah pecah-pecahan gitu pak tapi sama-sama keramik iya keramik nah berarti carilah keramik yang paling murah disini mana paling murah kita lihat nih ya paling murah yang mana disini coba paling murah kW2 berarti yang campur-campur tadi masuk material 4 material 4 material 4 berarti 140.000 ini 140.000 ini itu caranya cari yang paling murah oke bisa ngeikuti bisa ya berikutnya ada yang lain gak mau tanyakan lanjut ya berikutnya kita ke komponen fasilitas penutup dinding catnya gimana nih di contoh soal ya contoh soal kita taknya ya pelapis dindingnya pakai cat pakai cat dia cat itu masuk material berapa kita cari disini pelapis dinding nah ini ya ini ada komponen lapis dinding material ada material 1 material 2 dan seterusnya gimana menentukan material 1 atau material 2 kita saya pakai ini aja deh biar nanti kelihatan nanti oke ya nanti kan contohnya pakai apa pakai cat ya nah ini cat kalau rumah Anda dikasih kayu lapis pelapisnya berarti material 2 kalau rumah Anda dinding dindingnya dilapisi keramik semua berarti material 4 kalau rumah Anda dindingnya dilapisi marmer semua berarti material 5 nah rata-rata rumah itu kan pakai cat paham ya berarti ini masuk material 1 oke nah karena ini material 1 terus angkanya berapa kita cari tabel ini kita ambil dari ini kita ambil dari ini komponen material pelapis dinding material 1 material 1 berarti baris yang keberapa baris yang ketiga yaitu 111 900 oke kalau rumah Anda pakai marmer semua dindingnya berarti pakai yang material 5 2 juta 200 tapi kalau rumah kita pakai cat berarti yang 111 oke nah 111 inilah yang kita kita masukkan ke dalam perhitungan kita 111 111 paham ya berikutnya instalasi air dia punya contoh soal ini punya 5 titik keran jadi kalau rumah Anda kamar mandinya 2 berarti kerannya 2 kalau rumah Anda kamar mandinya 2 tapi ada keran di luar di taman dan sebagainya berarti titik kerannya ada 3 dan seterusnya oke 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 saya ikuti ya nah sekarang menghitung berapa angkanya jadi rujukan kita cari di sini komponen material instalasi listrik eh sorry kalau listrik ini air air tadi contohnya keran ya mana ini air kita lihat di tabel yang disini kalau rumah Anda punya keran dan punya sebentar saya pakai ini aja deh oke kalau rumah Anda punya penampung air torrent istilahnya atau tandon berarti pakai baris yang pertama ini kalau rumah Anda tidak punya tandon tidak punya torrent berarti keran airnya angkanya 0,184 kali kali berapa ini karena ini masuk material 1 kita cari di sini instalasi air material 1 923 ini paham ya itu gambarnya kalau rumah Anda tidak punya tandon tidak punya torrent maka instalasi airnya adalah sebesar 0,184 kali 923 ini bisa ikuti bisa ya jelas itu harusnya kita tinggal cari rujukan dengan angka-angka 923 kali 5 titik ya kalikan 5 titik oke berikutnya listrik sekarang ada berapa titik lampu di rumah Anda titik lampu ini akan dijumlahkan dengan titiknya stop kontak paham ya titik lampu nanti akan dijumlahkan dengan titiknya stop kontak pak stop kontak yang mana sih pak itu tempat colokan sudah gitu saja yang menempel di dinding ya seperti itu cari kita sekarang listrik kalau titik lampu di dalam ya seterusnya ini ada boxy cream dan sebagainya ini kita ambil aja yang material 1 karena rumah kita rata-ratakan titik lampunya di dalam kita ambil yang material 1 install listrik material 1 oke maka nilainya 121 ini paham ya jadi nanti cara membacanya saya ulangi oh sorry bentar bentar ada di sini nanti cara membacanya adalah ini adalah estimasi biaya kalau kita mau masang titik lampu kurang lebih butuh biaya 1,9 juta atas 16 titik titik lampu sama titik stop kontaknya dan seterusnya oke nah sudah dapat kita jumlah kita total semua ini ya jumlah mulai dari komponen struktur sampai ke fasilitas ini totalnya 238 juta oke oke nah ini lantai satu kalau rumah anda hanya satu lantai cukup sampai disini saja cukup ini saja ya kalau rumah anda dua lantai nanti kita akan hitung lantai yang kedua caranya sama ya caranya sama tinggal dihitung berapa titik lampu contoh yang disini berapa titik lampu berapa instalasi air yang ada di lantai dua dan seterusnya caranya sama cari rujukan angkanya tinggal bedanya di lantai dua kita akan ada pengali koefisien lantai dua disini 1,09 dari mana 1,09 ini pak ini dari kita lihat di tabel ini ada koefisien koefisien lantai pengunian bertingkat tinggi jadi kalau lantai dua ini koefisien 1,09 rumah anda kalau lantainya tiga lantai berarti cara yang sama dihitung lagi per struktur per pelapis per fasilitas setelah itu dikalikan dengan 1,12 kalau rumah anda 10 lantai berarti hitung semua satu 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 nanti ada pengalinya masing-masing koefisien lantainya paham ya kalau ada nggak disini yang rumahnya 10 lantai kalau ada berarti nanti sampai ke sini koefisiennya ada nggak yang 10 lantai rumahnya mudah-mudahan nanti ada yang punya suatu saat gitu ya seperti itu nah sekarang saya balik lagi kita akan hitung ya koefisien lantai kedua ini caranya sehingga kalian ketemu totalnya sebesar 355 total dari ini semua kita kalikan dengan koefisien lantainya dan seterusnya rumah saya pakai pagar pagarnya pakai apa kita hitung nih pagarnya pagar disini kita pakai pagar contoh disini pagarnya apa nih pakai pagar ini pagar BRC ya nah kita cari pagar sekarang caranya gimana sama ini kita lihat mana pagar ini ada pagar bata ada pagar beton ada pagar BRC nah ini BRC berarti masuk material 3 kalau BRC tingginya 90 cm ini tinggi ya ini 90 cm tingginya ya nah tinggal berarti dia material 3 material 3 untuk pagar itu ini 675 ini ya makanya 675 kita masukkan ke dalam perhitungan sorry 676 kita masukkan dalam perhitungan nilai pagarnya oke saya ikuti pak rumah saya ada carport buat garasi parkir mobil berarti kita tambahkan perkerasan ya perkerasan nilainya berapa nanti kita cari di situ dan luasnya berapa kita tambahkan di situ ya kita bisa cari mana perkerasan ini perkerasan perkerasannya pakai apa siapa tahu rumah Anda pakai aspal hot mix oh berarti material 1 kalau perkerasan rumah Anda pakai puffing berarti material 3 rumah Anda pakai perkerasannya beton bertulang yang tebal berarti material 5 dan seterusnya tinggal dicari di sini perkerasan material 1 ini ini angka-angka ini kita masukkan paham ya itu caranya oke sampai di sini ada pertanyaan saya pelan-pelan aja nih kalau nggak ada lanjut ya nah sudah dapat nih sekarang total RCN kalau di DJKN namanya NRC ya sudah dapat nih totalnya 600 juta dari dua lantai tadi 600 juta ya nah ditambah dengan ya yang lain-lain contoh di sini 12% dari mana 12% ini kita lihat dari tabel lagi ada biaya ada biaya tidak langsung termasuk keuntungan dan sebagainya karena kita yang kita nilai rumah ya masuk kategori yang jenis 1 tadi ya maka total banyak sesuai 12% kita tambahkan 12% ini ya atas seluruh biaya tadi 12% nah total inilah sudah merupakan NRC atau RCN nya kita sudah dapat nih 672 juta oke sampai di sini ada tanyaan kita pakai ini dulu nih cari RCN dulu nih sebelum lanjut ke penyusutan ada tanyaan bisa ya pembaca rujukan tabelnya ya bisa ya anda nanti sudah bisa praktekkan untuk rumah anda berarti ketemu per meternya sekitar 3 juta 300 tapi ini masih RCN belum jadi nilai karena belum dikurangi penyusutan sekarang kita hitung penyusutan penyusutan kita langsung pakai standar aja tidak pakai hitung fisik tidak pakai hitung ekonomi ataupun fungsi kita pakai standar ya ini yang dari DCKN ini ya karena ini rumah dibangun tahun 2010 dinilai 2021 maka umurnya berapa 11 tahun kan gitu ya dan kondisi rumahnya sedang pak tahunnya ini sedang baik dan sebagainya itu dari mana ya kita disini contohnya kebetulan kita kesimpanan ini sedang dari mana nanti kita analisa pasar rumah anda itu paling mewah nggak penampilannya dibandingkan rumah yang lain kalau paling mewah berarti sebenarnya rumah anda kondisi fisiknya bukan sedang tapi bisa jadi sangat baik ya kalau rumah anda itu kondisi paling mewah dalam satu wilayah satu kecamatan anda paling mewah berarti kondisi rumah anda itu yang sangat baik tapi kalau rumah anda tidak yang paling mewah berarti mungkin hanya rasanya baik nah di contoh soal ini kondisinya sedang karena kondisi sedang ya dan klasifikasi NRC per meter lebih dari 1,5 kita ambil data dari tabel yang yang mana tabelnya kita buka tabelnya tabel penyusutan rumah rumah umur 11 tahun dengan NRC lebih dari 1,5 juta dan kondisinya baik maka besar adalah 11 juta sorry 11 tahun kita cari kondisi sedang 38% nah inilah penyusutannya jadi jadi kalau rumahnya tadi kondisinya baik berarti penyusutannya 30% kalau paling mewah paling sangat baik baik sekali disini bahasa baik sekali maka dia penyusutannya 15% paham ya pak rumah saya kata orang tua saya pak itu dibangunnya zaman Belanda berarti tahun 45 atau tahun 40 umurnya sekarang sudah 80 tahun pak rumah saya pak 80 tahun mau pakai tabel yang mana di dalam standar bangunan tidak ada bangunan yang kondisinya kurang dari 30% atau penyusutannya maksimal 70% kenapa karena standar bangunan di dalam teori kalau rumah itu atau bangunan kurang dari 30% berarti rumah itu sudah membahayakan kondisinya buat penghuni atau mau ambruk makanya di dalam standar tidak akan kurang selama masih bagus kondisi masih berdiri dia penyusutannya paling tinggi 70% setengah paham ya nah balik lagi sekarang kita ke contoh soal karena penyusutannya 38% kita kurangi penyusutan 38% ya didapatkanlah nilai pasar bangunannya 416 juta 416 juta berarti ketemu per meternya sekitar 2.084 setelah itu kita tinggal hitung berapa nilai propertinya tanah dan bangunan karena kita sudah dapatkan nilai tanahnya 150 kalikan nilai tanah per meter 100.175 176 maka didapatkanlah 176 ditambah dengan nilai pasar bangunan 416 maka nilai propertinya atau tanah dan bangunan sebesar 593 juta itu caranya sampai disini ada yang bingung saya sih bisa ngikutin semua yang bertanya Pak itu untuk yang perhitungan nilai pasar tanah itu kemarin apa yang mendekatkan data pasarnya Pak ini kan contoh punya DJKN ini DJKN ngitungnya baga itu kalau kita ngitungnya normal nilai pasar tanahnya itu yang kita jadi kalau DJKN Anda pun nanti kalau masuk ke DJKN menentukan nilai tanahnya akan membandingkan antara nilai tanah pasar tanah yang Anda hitung di pasaran nanti dibandingkan sama NGOP itu cara di DJKN jadi dia cari tengah-tengah rata-rata antara nilai pasar dan NGOP ini DJKN caranya dia membandingkan nilai pasar tanah dengan NGOP yang berlaku di satu daerah kenapa DJKN model begitu karena DJKN optimis menghitung nilai tanahnya tidak terlalu optimis kalau kita selama memang data pasannya valid valid analisanya valid analisanya benar wajar kita berani tentukan nilai pasannya tidak perlu dibandingkan dengan NGOP karena kita tahu NGOP itu dibawah nilai pasar betul ini kita hitung jadi kalau nanti buat Anda yang buat Anda jangan pakai ini ya jangan pakai ini 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 yang nggak berlaku tutup ini aja gitu ya jangan pakai ini ya paham ya berarti dari perhitungan ini tadi dapatkanlah nilai propertinya sebesar 593 juta ini sudah selesai ini berarti nilai berdasar pendekatan sorry biaya dapatlah 590 nanti direkonsilasi lagi sama pendekatan pasar kan gitu kan nanti sama pendekatan pendapatan yang dari perhitungan yang tadi pagi esablusasi ini awal kita akan hitung dan seterusnya nanti akan jadilah nilai pasar properti itu setelah kita bobot mungkin rata-rata dan sebagainya oke sampai sini ada tanyaan disini bertanya Pak silahkan mau tanya yang untuk penghitungan NRC yang tadi Pak jadi misalnya bangunannya dua lantai Pak berarti untuk menghitung komponen material atap lantai satu itu kosong ya Pak apa bagaimana Pak jika bangunannya dua lantai kalau bangunan dua lantai kita hitung semua ya lantai atas pun kita perhitungkan juga material atapnya lupa kan atap itu kan satu kali Pak ya kan karena ini kita hitung di bangunan biaya membangunnya kita berhitungkan semuanya sebenarnya ya kita berhitungkan dengan cara yang sama sampai ke yang atas ya gitu jadi analoginya kenapa seperti itu karena analoginya di atas lantai satu itu sebenarnya kan ada atap di atas lantai satu ya berarti tetap ada padahal kita tahu di atas lantai satu itu bukan atap itu betonnya dak beton kalau istilah kita nah biaya itu akan di combine semua dengan pemodelan ini sebenarnya itu masuk semua ke dalam struktur komponen yang lain seperti itu jadi kita akan hitung lagi nih lantai dua caranya sama atap tetap kita akan hitung dan seterusnya gitu mas gambarannya oh ya Pak makasih Pak oke ya ada yang lain silakan jadi ini contoh ya silakan untuk perkerasan tadi itu hanya untuk carport atau untuk halaman juga Pak silakan yang penting masuk kategori carport perkerasan di halaman depan rumah Anda kan bebas macam-macam nih kondisinya bisa macam-macam kan Anda bisa apa nih bisa perkerasan biasa perkerasan untuk karport untuk sekedar teras biasa bisa macam-macam ya seperti itu jadi tergantung materialnya sebenarnya bukan tergantung dari fungsinya fungsi bisa macam-macam tergantung materialnya gitu mas gambarnya terima kasih Pak ya nah ini gambaran aja nih dengan calah ini kita bisa hitung nilai pasar bangunannya ketemunya nilai pasar propertynya ketemunya 613 juta gitu caranya ya oke sampai sini ada pertanyaan bisa ya nanti Anda praktekan buat rumah Anda sendiri tabel saya udah kasih Anda hitung sendiri setelah itu Anda jumlahkan dengan nilai tanahnya ya setelah itu Anda kombinasi Anda rekonsiliasi dengan pendekatan yang lain nah minggu depan kita akan bahas lagi ya gambar aja seperti itu oke ada yang mau ditanyakan sementara cukup ya kalau nggak ada lagi setelah ini mungkin Anda sudah bisa terapkan Anda bisa latihan lagi buat menilai rumah Anda ya Anda cepat hitung-hitung rumah Anda Anda siapin kata kerjanya nanti minggu depan akan kita bahas lagi kita diskusikan lagi ya sampai nanti sebelum UAS Anda sudah siap ya menghitung nilai rumah Anda sendiri dengan cara dan analisis yang objektif bukan karena itu rumah Anda tapi objektif sesuai dengan teori penilaian yang ada ya seperti itu oke itu aja dari saya karena ini jam 1 kita ketemu minggu depan ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 terima kasih banyak terima kasih Anda latihan ya Anda latihan ya buat ngetuk rumah Anda ya siap oke terima kasih selamat menikmati